Siapa namanya? Oh Yosep, aku, Pisang Seorang pria berusia 34 tahun berhasil ditangkap oleh unit perlindungan perempuan dan anak atau PPA bersama tim Resmopor Lesta Bengkulu Penangkapan dilakukan setelah pelaku dilaporkan melakukan perbuatan tak senonoh terhadap seorang anak laki-laki berusia 12 tahun Mondus yang dilakukan pelaku cukup licik, ia mendekati korban dengan mengajak permain game Setelah mendapatkan kepercayaan korban, pelaku kemudian meminta izin kepada orang tua korban untuk mengajak korban jalan-jalan menggunakan sepeda motor pada malam hari Saat tiba di kawasan pantai panjang, pelaku melancarkan aksinya dengan memaksa korban Korban yang ketakutan sempat berteriak namun mulutnya dibekap oleh pelaku Setelah kejadian, korban menceritakan peristiwa traumatis tersebut kepada orang tuanya Tidak terima dengan perbuatan pelaku, orang tua korban kemudian melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian Nah itu tuh memang pada saat itu korban ini membantu ibunya menjadi jurutafir Nah pada saat itu pelaku mulailah melaksanakan aksinya itu dengan melakukan pendekatan di selasa pada malam hari Pendekatan, ngobrol, bermain game Kemudian setelah lewat tengah malam, pelaku ini meminta izin kepada korban untuk membawa korban jalan-jalan di sekitar pantai Pada saat sampai pantai, di sekitar pondokan seputaran pantai itu, korban dan pelaku berhenti Kemudian di pantai tersebut, korban dan pelaku saling bercerita Pada saat itu juga cuacanya sedang hijau Kemudian pelaku berkata, ngomong ke korban, bilang Ayo, aku mau coba Coba, maksudnya mau coba lah, kayak apa sih rasanya Nah kemudian pelaku ini memerintahkan korban untuk membelakangi pelaku Dan pelaku langsung buka celana korban Kemudian pelaku membuka celana juga, langsung mematesah, memasukkan alat kelaminnya ke anus korban Bukan kemaluan, anus korban Nah kemudian setelah itu, karena susah masuk dan korban juga kesakitan Akhirnya pelaku ini membalikan badan korban menjadi berhadapan Berhadapan Ketika berhadapan, sudah berhasil mencoba lagi nih si pelaku ini masuklah alat kelaminnya Korban pada saat itu teriak kesakitan Kemudian pelaku panik dan langsung melepaskan alat kelaminnya ke alat vital korban Mbak, ini baru pertama kali dilakukan atau sebelumnya sudah datang juga? Kalau untuk pemeriksaan kemarin, masih baru pertama kali Jadi pelaku ini mengalami, bahasanya, juga mengalami lainan atau? Saat diinterogasi, pelaku mengakui semua perbuatannya Polisi tidak menutup kemungkinan masih ada korban lain dari aksi bejat pelaku Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman penjara selama 15 tahun berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak Terima kasih telah menonton